Saya mohonmu, saya jangan pisahkan aku dengan Thalia Aku berapa tahun gak ketemu anaknya? Udah 4 tahun, udah gak bisa ketemu dengan Thalia gitu Memang disana ada penjagaan dari oknum-oknum polisi Ngejagain mantan suami saya Jadi satu sip itu bisa berganti-gantian Saya deketin anak saya, lalu di depan Thalia Saya langsung diserang oleh mantan suami saya Dan mantan kedua orang tua saya Mantan bertua berarti? Tangan dipegang kaki Sampai saya tergetak di lantai Tolong-tolong di sebelah kiri saya ada pengawalnya Polisi tuh, dia ngebiarin aja Ini di s***** Saya ini melahirkan anak itu sendiri Matan suami saya hilang saat itu Hamil dan melahirkan saya sendiri Dia mau bertemu dengan anaknya Menjadiin tersangka 3, 2, 1, close the holiday Itu tadi adalah video keributan yang sempat viral Dimana mbak dokter Aileen Pada saat itu mau mengunjungi anaknya Di pesta ulang tahun, setelah tidak ketemu berapa lama? Jadi kejadian yang aku gak bisa ketemu Thalia itu kan waktu bawa kue kek ya Itu berapa lama dia gak ketemu? Itu 2 bulan Eh, no, no I think around 1 year deh, 1 tahun deh Oh, 1 tahun gak ketemu? Sekarang udah berapa tahun gak ketemu anaknya? Udah 4 tahun 4 tahun gak ketemu anaknya? Bercerai dengan suaminya Hakasu di? Ada di saya Oke, Hakasu ada di ibunya Tapi sekarang banyak Kenapa di Indonesia banyak sekali Hakasu jatuh tangan ibu Tapi anak dikuasai oleh bapak Dan negara disini tidak bisa bersikap apa-apa M.A. juga tidak bisa punya kekuatan untuk mengambil paksa Gimana saya gak mengerti negara kita ini harus ada sistem yang diubah Jadi di pertanyaannya tadi itu pesta ulang tahun anak? Iya, jadi saya kan udah gak bisa ketemu dengan Thalia gitu kan Dengan anak kami gitu Jadi akhirnya saya inisiatif Apapun yang terjadi Saya harus tetap memberikan yang terbaik buat Thalia Kasih sayang dia Bawa kue Lalu Ulang tahun itu dimana posisi lokasinya? Di salah satu apartemen di Jakarta Selatan Pada saat saya datang Lalu seperti biasanya Pak Uya Jadi memang disana ada penjagaan dari oknum-oknum polisi Ngejaga apa ya? Ngejaga siapa? Ngejagain mantan suami saya Tuh, mantan suami kamu dijagain polisi setelah lu Iya Siapa mantan suami kamu? Pejabat polisi kamu gimana? Bukan Apa siapa? Mantan suami kamu tuh apa emang? Mantan Presiden atau Pejabat tinggi apa di perjagaian polisi gimana sih? Bukan, mantan suami saya bukan presiden Mantan suami saya sama seperti kita Begini dia bukan tokoh politik Dia pengusaha aja Begitu Jadi Selama kami divorce Proses divorce itu Dan ada anak disana Ya memang menggunakan oknum tersebut Polisi itu polisi aktif bertugas kan? Polisi aktif bertugas Kita coba kita lihat lagi videonya nih Ini dimana nih? Jangan ya Nanti kamu terlibat Sekarang Nah iya Sekarang mau tanya saya Kamu disini ada sepintas siapa? Jangan aja ibu Bohong kamu Terus kenapa ibu? Kan udah bukan ranahnya ibu? Eh bukan ranah apa Ini masalah terkait masalah perceraian saya Dan mengasuh anak Anda ikut-ikut disini Saya mau tanya Anda sebagai apa disini? Kenapa ibu? Eh bukan ranahnya ibu Saya juga enggak tahu Ini yang dibayar sama denang kan? Yang ditangkat denang kan? Iya kan? Nah Kamu bintar lah mas Iya ibu saya Tolong mas Nedral Polri harusnya drow mas Kamu sini ikut campur Ngapain kamu disini mas? Eh masuk polisi susah Lu ngapain kayak beginian? Saya mau ngasih kue ulang tahun Kok ngomong happy birthday? Karena satu tahun Oke itu video tadi di pesa ulang tahun Iya Ada polisi yang itu polisi yakin ngejaga Iya yakin Karena sebelumnya Bukan polisi lewat Itu bukan? Bukan Iya Saya sudah pernah kesitu Sebelum-sebelumnya Memang mereka ada di sana Jadi satu sip itu bisa Berganti-gantian Jadi sip pertama Dua oknum polisi Nanti sip selanjutnya Dua orang lagi Bergantian Kamu gak lapor ke propam Atau kemana? Karena puncaknya Saya gak bisa kasih kue itu Akhirnya Saya mengadukan ke Dipropam abis polri Dan ditangani di Dense Di sana Lalu dilimpahkan ke Makobrimob kelapa dua Karena Oknum polisinya itu Kerja di sana Oke Mantan suami kamu ini Selalu dijaga polisi gitu? Iya Coba tolong Saya gak ngerti Mungkin saya yang salah Buat yang ngerti Apakah Tapi bukan pejabat Bukan presiden ya? Bukan Pengusaha atau apa? Pengusaha aja Apakah pengusaha Atau orang Pengusaha orang biasa lah sama Pengusaha sama saya artis Sama kita bro Sama-sama makan nasi ya kan Bolehkah Orang seperti saya Dikawal polisi Boleh gak Saya cuman tanya Siapa tau boleh Gak boleh kan Saya juga pengen gitu dijaga Saya juga mau Kalau dia Karena polisi kan Abdi masyarakat Menjaga pasir Berarti semua boleh dong ya Mohon-mohon Mungkin Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Pak Kapolri Metro Jaya Pak Karyoto Sahabat saya nih Bisa minta informasinya Siapa tau boleh Oke kita lanjut ya Kasih komen juga guys Yang tau Oke terus Abis itu gak boleh nih Iya Jadi saya gak bisa ketemu dengan Anak saya Di sana Lalu abis itu Saya bingung Pak Wiyah Saya mau minta bantuan kemana Saya membuat lapor Akhirnya Atas kejadian Tanggal 29 hari ulang tahun Tahun itu Saya bikin laporan di Polda Metro Sampai sekarang juga belum ada Kelanjutannya Ditangani di Renakta Unit 2 PPA Di Polda Metro Jaya Iya Yang LP itu LP yang pertama ya Iya Nah singkat cerita Pak Wiyah Jadi pada tahun 2022 Saya hari Minggu tidak sengaja bertemu dengan putri saya di Jakarta Selatan Pelasa ternama Di daerah Inisial PS ya Iya Ini daerah Senayan ya Iya Hari Minggu Sudah tau dong gue Hari Minggu sore gitu Saya turun dari mobil Lalu saya deketin si anak saya Lalu buka masker Bilang Talia Ini Mami Saya peluk Dianya gitu kan Terus dia dengan serontak ke Happy gitu ya Bilang My Mami Gitu kan My Mami Saya bersyukur Dia masih ingat saya Walaupun udah terpisahkan jauh Lalu dengan Waktu yang bersamaan Di depan orang banyak itu Saya langsung diserang oleh 3 orang yang saya kenal Siapa aja tuh Sebutin aja ya Kalau emang bukan fitnah Mantan suami saya Dan mantan kedua orang tua saya Mantan mertua berarti Mantan mertua Iya mantan kedua Mantan kedua mertua saya Di sana Jadi Di depan Talia Saya diperlakukan seperti itu Kepala Tangan dipegang Kaki Biru Pauya Sampai saya tergetak di lantai Saya minta tolong 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 Di sebelah kiri Saya ada pengawalnya Pak Uya Ada pengawalnya Yang dari polisi juga Ada lagi tuh polisi Ada lagi Pake seragam polisi Pake sipil Oke Tapi yakin tuh polisi ya Saya yakin Karena saya sudah ngecek Kamu tau identitasnya Namanya siapa Saya tau Namanya oknum NBR Dan saya sudah bikin LP lagi Itu LP saya yang ketiga Yang ditangani di Jatan Ras Jatan Ras Ya di Jatan Ras Unit Lima Kalau gak salah Ditangani sama Panit Muji Di situ Panit Muji ya Panit Muji Di Jatan Ras ya Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya Oke Nah saya minta tolong Sama polisi tuh Dia ngebiarin aja Dia gak melakukan apapun Jadi Padahal kamu wanita yang sedang Saya terdekat di lantai Tolong 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 Ini dicekat Sama siapa Sama mantan mertua saya Yang laki-laki Iya Oke terus Tolong Tolong Ini gak bisa keluar suara lagi Pak Uyang Cuma bisa Tolong Tapi gak ada yang tolong saya Itu di lokasi parkiran Atau dimana Di depan lift Antara Apa extension Mall itu Dengan restoran Seberangnya Kalau mau nolong Iya Yang basement parkir Di dalam bawah Iya palm timur Di depan situ Jadi Dia gak nolongin Biarin semua Itu terjadi Jadi Ya itulah yang saya alami Gitu kan Ada buktinya Ada Akhirnya Karena saya Biru Apas gamen Sakit Saya dibawa polisi Ke rumah sakit polori Kelamat jati Polisi yang mana yang bawa Polisi tempat saya bikin Laporan ini Bukan yang tadi Dimisi Kalau yang tadi Diam aja Ini polisi Oknum ya Oknum polisi gimana loh Iya kan Iya jadi Karena saya bikin laporan polisi Pada tanggal 6 tersebut Subuh saya langsung dibawa Ke rumah sakit polori Saya divisum disana Oke Ada bukti CCTV tadi ya Ada CCTV nya Kita lihat dulu nih Suatu ketika Aku melihat Artalia dari jauh Yang bertahun-tahun Tidak bisa Aku temui Disana Aku mengunung Anak itu Dan ujungnya adalah Aku diserang oleh Tiga orang disana Pada saat itu Aku merhenti kesakitan Dan aku berteriak Tolong Tapi anggota polisi Disana Tidak menolong aku Yaitu Oknum NBR Disana Aku merasa Sangat kesakitan Atas pelakuan mereka Yang membuat aku Jatuh Tergeletak di lantai Dan yang paling sakit lagi adalah Aku melihat Talia Talia teriak Help my mommy Oke Divisum terus Lalu habis itu Berjalanlah LP ini Sambil saya Mengobati diri saya sendiri Karena saya sebagai Seorang dokter Gitu Seberjalannya Dengan waktu Akhirnya keluarlah Pengetapan tersangka Atas tiga orang tadi Yang melakukan Tindak kekerasan Terhadap saya Dengan pasal 170 Pengeroyokan Ancaman 5 tahun Para tersangka Tidak terima Dengan penetapan tersangkanya Siapa yang dia tersangka? Mantan Kedua orang tua Mertua saya Dan mantan suami saya Tidak terima Tidak terima Mereka mengadukan Hal tersebut Ke Mabes Polri Lalu dilakukan Gelar khusus disana Gelar perkara khusus? Iya Gelar perkara khusus Sementara Sebelumnya Polda Metro Jaya Kalau udah tersangka nih? Iya Di Polda Metro Jaya? Iya Oke Kita dengarkan baik-baik Apa ada yang salah Dari proses ini ya Para yang mengerti hukum ya Oke Nah Dari Dari Itu kan yang mimpin gelar Kan pangkatnya sudah tinggi ya Tapi sebelum Dilakukannya gelar khusus tersebut Saya sudah mendapat Suara Kalau sudah disiapkan ahli Untuk menurunkan pasal Iya Dari Untuk menurunkan pasal Dari 170 ke 352 Dan ada Jadi tindak pidana ringan Tindak pidana ringan Kipiring Iya Ancaman cuma 3 bulan Kayak Ya yang Sebelumnya adalah? Sebelum Sebelumnya 170 Ancaman 5 tahun 5 tahun Oke Lalu Habis itu Wah ini sih Kita di Indonesia kan ya? Iya Lalu caranya adalah Ada yang minta tolong Kepada salah satu kasudit Tapi sudah pindah sekarang Pak kasudit tersebut Siapa? Emang kenyataan Ceritain ya Fakta kan? Apa yang salah? Emang kasudit itu salah? Pak kasudit gak salah Iya makanya Sebutin aja kan Kalau gak salah Jadi ada yang minta tolong Kepada Bapak Mohon maaf ya Saya harus sebut Kepada Kalau bisa dibantulah Hal itu Jadi yang minta tolong itu adalah Orang Kasudit mana nih? Kasudit dulunya Kasudit Dimintai tolong oleh Orang yang dari Oknum Tersebut Untuk menolong para tersangka Iya Nah setelah itu Mulai rame nih Pak Wi ya Mulai rame Akhirnya keluarlah Rekom untuk 352 Berarti sesuai Apa yang sebelum Mau digelar Sama yang setelah digelar nih Planningnya Sepertinya mau apa Nah setelah itu Saya melihat dengan Mata kepala saya sendiri Bahkan saya mendapat laporan Daripada penyidik Atau segala macem Mereka merasa Diancam gitu Mereka merasa Diancam Siapa yang merasa Diancam? Kanit Dan para penyidik Bilang tuh? Iya Bilang apa mereka? Begini Mereka kan dilaporkan Sama tersangka ini Di propam Polda Metro Lalu dari propam Polda Metro Ada mengatakan Ke salah satu penyidik Yang lagi hamil Kenapa kamu jadikan Mereka tersangka Nanti kamu akan Disidang kode etik Siapa yang bilang gitu? Orang di propam Oke Oke Iya Ya orang di propam Bilang Kalau kamu jadikan Dia tersangka Nanti kamu akan Disidang kode etik Begitu Nah Penyidik ini kan Mohon maaf ya Pak Uya Pangkatnya kan masih Sangat rendah Pangkatnya masih Sangat rendah Mereka ini sudah Menegakkan Sesuai dengan Kejadian Perkara Begitu Tapi ketika Berhadapan dengan Yang pangkatnya tinggi Dengan Dengan pimpinannya Gitu Atau dengan Dengan orang yang Lebih besar Kekuasaannya Mereka juga takut Gitu kan Sampai ada kata-kata Begini Apalah kami ini Ibu Elin Kata penyidik-penyidiknya Iya Apalah Kami-kami ini Ibu Elin Kami ini hanya Bawahan Kami ikut Apa kata pimpinan Itulah yang membuat Akhirnya Berkas ini Seperti tidak ada Kelanjutannya Iya Saya bisa Katakan seperti itu Dan tidak ada Keadilan Untuk saya Saya bingung Saya gak punya Backing polisi Pak Uya Sebetulnya Ini negara yang benar Kalau kita ada Di negara yang benar Sekarang Harusnya benar Negara Kita tidak perlu Punya backing Siapapun Mau pejabat Polisi Kalau Pendagak hukumnya Benar Itu nanti Yang kita akan Benahi Semuanya Bukan saya Sofa lawan Saya emang Cuma sendiri Cuma tolonglah Dukung kita Sama-sama Kalau kita berani Kita benar Kita harus berani Sama-sama Sekarang yang menjadi Pertanyaan Dari sudah jadi Tersangka Gelar perkara Khususus Jadi tindak pindahan ringan Terus sampai sekarang Juga gak ada lagi Kelanjutannya Pak Karyoto Ini sahabat saya Saya akan Langsung Telepon Pak Karyoto Nanti akan saya Langsung kasih link Video ini juga Untuk beliau bisa Melihat Mencermati ada apa Saya sendiri Sebenarnya Untuk Bapak Kapolda Saya sudah pernah Bersurat ke beliau Bapak Kapolda Sudah pernah Saya sudah pernah Bersuruh ke beliau Cuma kan Banyak sekali Masalah yang Atensi Pimpinan Bapak Kapolda Ini kan cuma Segerintir debu Saya tanya Sudah sempat bersuruh Pak Karyoto Sudah sempat ada jawaban Belum 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 ada Oke Saya langsung kasih ya Oke Karena ini juga Kita Kayak begini Andai kata memang ada Oknum-oknum yang Bagaimana Kan justru Informasi ini Membantu kan Untuk institusi Memperbaiki Kita ini bukan Kita benci ke polisian Gue cinta ke polisian Kita cinta negara ini Justru kan tugas kita adalah Kalau ada yang mirip-mirip Ada dugaan ini Kita mengkoreksi Mengkasih masukan Boleh dong Sebagai masyarakat Jangan saya dimusuhin Loh Kementerah Kementerah Di negara kita Orang yang Maksudnya benar Dimusuh-musuhin Kan bahaya Tapi saya percaya Negara kita Sudah tidak Dikuasi oleh mafia Oke lanjut Nah Jadi setelah Kejadian yang seperti itu Saya bingung Mau kemana Gitu kan Jadi Saya mencoba Rame nih Saya coba teriak Lewat sosmed saya Karena katanya Ada istilah ya No money No justice No viral No justice Jadi saya mencoba Dengan Istilah itu Percaya gak mbak Jujur Saya akan percaya itu Sekarang ini Saya akan percaya itu Karena Mbak percaya Saya percaya Sama Tapi mau jujur Sekarang saya tanya Saya tanya sama penonton saya Percaya gak bahwa No viral No justice No money No justice Sekarang ini Terjadi gak di negara kita Kita objektif aja Terus lanjut Celah hukum ini kan banyak ya Pak Uya Jadi ada celah yang lewat koneksinya Lewat kekuatannya Segala macem Saya ini di Jakarta Sebatang para Pak Uya Saya ini dari daerah Dari Kalimantan Dan profesi saya sebagai dokter Saya ini gak punya kenalan orang-orang penting gitu loh Yang terkait dengan hukum Dengan polisi Harusnya gak perlu Kayaknya jauh banget hidup saya dari itu gitu loh Tapi Inilah pada Inilah faktanya gitu Saya ini Tidak tahu harus berbuat seperti apa lagi Gak tahu saya Selain mengadu ke Pak Uya Saya juga masih bingung Saya kira berusaha untuk Berbuat yang terbaik Selama ini Banyak juga kalau orang yang udah kita bantu Selesai masalah ya Cuma saya juga tidak janji Karena kan ya Kita kan juga Cuma sebagian kecil Orang yang pengen Mencoba untuk membenahi Yang jadi Tiba-tiba di Gerenar perkara khusus di baris krim Jadi 352 kan Tindak pedana ringan Harusnya 170 di Polda Mito Jaya Terus itu yang jalan yang mana jadi Sarah? Jadi Kembali lagi kan Namanya kanit itu kan Pakatnya jauh lebih rendah ya Daripada yang menulis rekomendasi Dari baris krim Mereka menjalankan perintah Yang ada di baris krim Iya Yang ada di baris krim Lalu dikirimkanlah berkas tersebut Kejaksaan Kejaksaan Kejati DKI Jakarta Covernya 170 Tapi resumenya adalah 352 352 Tindak pedana ringan Tindak pedana ringan Dikirim ke sana Gak lama balik lagi Kejaksaan balikin Balikin ke Polda Mito Jaya Gak mau terima Kejaksannya benar Gak mau terima Gak mau terima Karena memang kejadiannya itu kan Memang 170 Ia jelas buktinya kan Dari CCTV Iya kan Semua orang banyak di sana Dan banyak yang melihat Lalu dikembalikan Ternyata Yang saya kaget lagi adalah Kenapa penyidik Tidak memperbaiki Tidak memperbaiki Sesuai dengan fakta Hasil gelar perkara Yang ada di Polda Gitu kan Mereka tetap Melanjutkan lagi Pak Uya Yang kedua 352 lagi Kirim lagi ke sana Balikin lagi Iya 352 Dan atau 170 Dan atau 170 Jadi maksudnya adalah Biar kejati itu memilih Lo mau pakai yang mana Mau pakai 352 Pak 170 Mau makan gado-gado Atau ketoprak Kan begitu Nah Kejati Gak mau digitukan Balikin lagi Ini berarti kejatinya benar bro Benar Kejatinya gak mau Disalahkan Pada Ini on the track Nekjati nih Betul ya Oke terus dibalikin lagi Dibalikin lagi Nah sekarang saya gak tahu nih Pak Uya Seperti apa Dan si itu gak lanjut lagi nih Belum Jadi kemarin saya ada bicara dengan Salah satu Apa namanya Pimpinan di Polda ya Saat itu saya bicara Ini bagaimana ini Ibu Kasus saya seperti ini Balik kanan Balik kiri Balik terus Seperti ini Ibu mohon maaf Kami ini pangkatnya apa sih Ngerti juga gue permasalah Maksudnya Ngerti juga ya Berkas ini berkas 170 Perkaranya 170 Kita tahu Cuma masalahnya Kita yang di Polda ini Pangkatnya jauh lebih Rendah dibandingkan yang disana Inilah kalau sesuatu Kepangkatan atau jenjang karir ini Masih Berpatokan Berpatokan Sama hal-hal seperti ini Takut Bersuara Tapi ya Kita gak bisa nyalain Penjidik-penjidik ini juga Betul Karena penjidik ini Masih punya hati Tadi dengan ngomong begitu kan Iya Iya kan Bukan Tiba-tiba juga Tidak di jalanin Perkatanya Tapi perkata akan naik kan Kayaknya gue harus di komisi tiga bro Ya di saat-saat sih kan juga Mereka juga jawatan mereka juga Mempertahankan Apakah gue jadi kabar es krim aja Bisa gak sih kabar es krim Tokapolda tuh ngelamar Pakai Citi gitu Gak bisa Tapi sabar ya Lu sih selalu sabar Tahunan Sudah tahunan Dan Mbak Margaret ini Terus nemenin dari Terus Luar biasa Nah sekarang Ada gak reaksi dari Pihak yang berwenang Soal polisi-polisi Yang selama ini Menjaga sif-sifan Suami kamu tuh Pernah ditanya gak mereka Siapa dong Dan Boleh gak sih gitu Ya jadi Setelah yang saya Datangin anak Lalu berhadapan Dengan oknum polisi Oh iya Saya ketemu Pak Uya aja Saya gemuteran sekarang Apalagi pada saat Yang dulu-dulu Saya ketemu orang yang besar Rebutnya cepak-cepak Begitu kami harus beradu mulut Itu kaki saya gemuteran juga Pak Uya sebenernya Cuma ini mau gak mau Harus saya lakukan Kalau gak saya gak akan bisa Maju one step Kedepan gitu kan Speak up Saya bikin laporan Lalu saya ketemu dengan Pimpinannya di Brimob Kelapa 2 Saat itu Lalu Brimob Kelapa 2 ya Bu Elin Kita coba bicara baik-baik aja ya Lalu disitu juga ada Brimobnya itu kan Oknum Oknum Ada orangnya disitu Dan sayang lagi Pak Uya Orang itu Satu daerah dengan saya Dari Kalimantan Harusnya punya hati dong Bener gak? Dari situ Tapi Kembali lagi ya Pak Uya Gajinya polisi kan Sangat kecil Jadi apapun itu Keliatannya mereka Mencari tambahan Untuk memberi makan Ke anak istrinya itu loh Ya oke Misalnya itu boleh ya Misalnya boleh kan juga Gak apa-apa gitu ya Kita tidak tahu boleh apa enggak ya Cuman ya Mboya Namanya polisi kan punya Etika profesi Melindungi Punya janji Sumpah Untuk melindungi masyarakat Memilindungi masyarakat Yang tertindas Membela yang benar Benar gak sih? Iya Ya terlepas dia Mau punya sampingan Atau apa Walaupun Saya juga bilang Itu benar apa salah ya Saya belum tahu Boleh apa enggak Boleh gak sih Ini ada Pak Michael Pardede Dan juga Ibu Margaret Margaret Francisca Margaret Margaret Francisca Kuasa hukum dari Mbak Dr. Ellen Ini ada teman saya Di klub mobil SL Terima kasih sebelumnya Peradi kan Peradi Iya dulu Kita lagi sibuk-sibuk Ngomong soal Asosiasi Kita ketemu di tempat mobil Ya intinya Ini oknum Saya gak bilang juga Dari kepolisian Kita hormat dengan kepolisian Boleh gak sih Sebetulnya polisi Bekerja pribadi Sama personal Balik lagi kan Saya juga bukan polisi Itu kan ada lagi Undang-undang polisi Dan keunangan polisi Itu balik lagi Ke pihak masing-masing Jadi ini tergantung Dari orangnya Setahu saya sih Tidak boleh Itu kan harus ada Namanya Dari kepolisiannya Harus memberikan Tugas baru bisa berjalan Dan kepentingannya apa Tapi kan disini memang Inilah yang harus dirubah ya Maksudnya untuk komisi 3 juga Tolonglah dibantu Seperti Ini Buddha Traniaya Kok bisa begini Pasal 70 itu kan Pasal 70 adalah Pasal 5 tahun 6 bulan Seharusnya dalam tanda kutip Ditahan Kalaupun kan Tahanan kota Ya kan Tahanan kota itu bagaimana Ya tapi ini kok Tiba-tiba kok P19 lagi Ya kan Kepunangan polisi adalah P19 Nanti dikatakan lagi P21 untuk kejaksaan Nanti P21 untuk kejaksaan Nanti akan Kepunangan kejaksaan Biar kejaksaan bekerja Saya menghormati kepolisian Polisi kita bagus Tapi ini okun-okun Tolonglah Jangan berat sebelah Ini manusia loh Warga negara Membayar pajak Iya dong dokter Dokter itu Iya dong profesi yang dihormati loh Benar Nggak main-main Bahkan orang-orang biasa Harus dilindungi dong Ini tolong saya mohon Kepada kepolisian Tolonglah Dibersin pelan-pelan Saya bukan meminta Saya bukannya Saya minta tolong ya Iya minta tolong Sebagai masyarakat boleh dong Saya minta tolong Saya ya Saya mohon dengan 10 jari Saya tidak mengajari Mantang Saya orang pengacara Advokat Saya hanya tolonglah Ini ibu tolonglah Apa yang memang udah pasalnya itu 170 Pasal 310 Dan pasal 310 Junto 55 Junto 55 itu Secara bersamaan Kalau memang bagaimana Dia ngomongin dong Dengan ibu ini Bagaimana Iya dong Pernah nggak ketemu dengan mereka Pernah nggak ketemu dengan mereka Dengan matan suami dan Dengan matan mertua Sudah pernah dilakukan Tapi mereka nggak kooperatif Iya Jadi Intinya gini dong Pak Bahwa ya Keadilan kok Hanya untuk keadilan aja kok Kan udah sesuai on the track dong Bikin laporan Mengenai memang ada permainan segala macam Itu Itu internet mereka lah Udah tersangka lagi tadi Iya Udah tersangka Bisa gelar perkara khusus Di depan Gelar perkara nya di Rescrim Naik ke baran es krim ya Naik ke baran es krim Gelar perkara khusus Berubah jadi TV ring Jadi 352 kan Jadi artinya Polo de Petroja yang apa Jadi kayak Iya berarti kan Benar gak sih Iya Sedangkan 17 bulan itu kan 5 tahun 6 bulan Di pasar juga ditarapan 5 tahun itu Pasal dari 5 tahun harus ditahan Ya Saya disini gak mau mengajak di polisi Sekali lagi Mohon maaf polisi Hanya kan sesuai undang-undang Gak apa Advokat kan sama-sama Pilar Salah satu dari pilar rupu Kita kan semuanya kan ada di undang-undang nih Jadi tolonglah Jadi memang Ditegakkan lah Apa namanya Namanya Keadilan harus ditegakkan Dan semua Apa Apa Di mata hukum Semua sama lah Sama ya Iya Itu juga impian saya Kenapa saya mau jadi DPRR Itu gara-gara itu Tadinya saya udah jauh-jauh dari politik Saya sarjannya mau politik Universitas Indonesia Bukan main-main Tapi udah gak mau terjun ke politik tadinya Cuman gara-gara berapa tahun ini Kita ketemu sama begini-begini Akhirnya itu Menggugah hati saya untuk Ini harus masuk ke dalam sistem Ya mungkin Pasti Intinya gini mas Itu dari 2 tahun ya Udah perjalan ini kan cukup lama 2 tahun kan Ibu ini cukup sabar Ibu sampai Ke kiri ke kanan Dalam arti Hak dia loh Warga negara Indonesia kan Masa Sampai sekarang kok Digantung Pes 19 Tapi juga ada Jangka waktunya harusnya kan Iya tolong lah maksud saya Ya Bagaimana Segala macem Yang terbaik lah Buat warga Indonesia gitu Kalaupun memang Sekarang gini ya mas Memang ada namanya Kewenangan polisi ya Cuman kewenangan itu juga Jangan berat sebelah lah Kalau bisa juga polisi Juga melihat juga dari pelapor Bagaimana Dia waktu itu dipukuli ya Bersama-sama ya ibu ya Ini manusia loh Kalau batu batanya Dipecahin segala macem Paling cuman Kita semen Nempel lagi dong Ini manusia Satu orang loh Dipukuli segala macem Mantan bertua kamu tuh apa sih Belah diri apa Aktor laga apa bagaimana Bukan siapa-siapa dia Bukan siapa-siapa dia Dia ya gitu-gitu aja Gitu kan Usaha keluarga mereka lakukan Usaha bidang apa sih Di bagian elektrikal Elevator Lift yang macet di Bekasi Eskalator yang macet di Bekasi Usaha di bidang lift yang macet di Bekasi Gimana kalau saya Kan ada tuh yang tangga yang macet di Bekasi Perusahaan Oh perusahaan Ya Eskalator Bener kok Oh iya 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 Emang ada usaha eskalator yang macet Jadi banyak lagi mungkin saya disini gak mau bilang Oh harus tahan ya segala macem Saya gak mau berita gitu mas ya Tolong yang terbaiknya berjalan aja P19 tolong Biar P21 Biar berjalan aja Biar berjalan nanti Nanti kemenangan jaksa Nanti sampai persidangan bagaimana Segala macem Kalaupun sampai Memang mau ada dalam arti RG RG Ya udah Ketemukan gak apa Saya sudah gak mau RG I'm sorry Dari mungkin dari ibu Udah gak mau lagi RG Ya itu hak ibu ini ya Intinya ya berjalan aja mas Pak Wiyaya Saya juga disini kan Untuk mewakili Mendampingi kepentingan ibu ini Yang teraniaya Oke Nah ketanyaannya Itu kan tadi khusus Kasus hukumnya Dimana kamu dianiaya Di KDRT Bukan KDRT aja Bukan hanya mantan suami Tapi Mertua Tidak pedang umum Jadi bukan KDRT Apa namanya itu Udah beda ada biasa Beda ada umum Beda ada umum ya Dari KOP ya Nah Tapi kan permasalahannya adalah Kamu bercerai berapa tahun yang lalu Udah dari 21 ya Saya cerai ya Kasus jatuh ke tangan kamu Iya dari Inkra nih Inkra sampai PK Terus kenapa Anaknya gak bisa Di tangan kamu Nah itulah Pak Wiyaya Jadi memang Pak Wiyaya ini PR-Pak Wiyaya Nanti waktu di DPR Ini sudah kasus Berapa puluh orang Yang ada disini Tapi negara kita Tetap tidak ada jawabannya Ya Jadi gini Mereka merasa Putusan perdata ini Hanya putusan Karet aja Yang kalau gak diikutin Ya gak akan terjadi Sangsi apa-apa Jadi buat apa ada putusan Kita gak bercanda gitu Nah jadi Nah jadi Dengan putusan Cuma seperti ini aja Bahkan putusan yang sudah Inkrah aja Sampai PK Empat kali loh Pak Wiyaya Kesaya 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 gitu ya Semua di tangan kamu Semua di tangan saya Dan saya digugat lagi sekarang Hakkasu anak lagi Di PN Tangerang Mau berapa kali bersidang Apa gunanya itu Keterangan inkrah Ini apa ya Sebenarnya tugasnya Bukan anggota DPR Komisi 3 aja Tapi kemen PPA Kementerian PPA Kalau misalnya sampai ini Masalah udah ratusan ribuan orang Punya masalah begini Ibu Ibu Menteri Tapi kalau Ibu Tidak bisa juga Punya jalan keluar Tentang ini Buat apa ada kementerian ini Bener gak sih Mungkin buat saya tambahkan ya Jadi Memang Kayak saya ibu ini Anaknya itu kan bukan bareng Iya Gak ada eksekusinya mas Gak ada eksekusinya Nah itu lagi Kalau kayak gini harus jadi Putusannya udah MA bener gak sih MA harus tegas gak Bener gak sih Sebenarnya Tapi kan tidak ada paksaan Bener gak sih Disini harusnya MA Iya Tapi tidak ada paksaan kan Mahkamah Agung harus Punya wewenang Untuk bagaimana Memberikan Mengeksekusi anak itu Bukan makam Mengambil Mengambil anak itu Sesuai dengan keputusannya Ke orang yang berwenang Kalau cuma putusan Jadi karet ya Buat apa Iya kan Kalau negara Diam aja sama Kalau susuknya begini Kalau selalu lama-lama gedok Menambarkan sedikit Iya gak sih Ibu Margueriat gimana Margueriat Margueriat Francis Oke Jadi gini Saya kan mendampingi Ibu Elin juga ya Jadi Ini sudah Sejak tahun 2021 Sampai kemarin 2023 di Pekan Sudah keputusannya Intrah Ibu Elin yang Apa Yang dapat Kasus anaknya Sekarang Digugat lagi Di PN Tanggerang Sebelumnya pun Ada lagi Kasus Jadi gini loh Ibu Elin itu Selalu di Dicecer Dicecer Dari PNC nih Dicari salahnya Gitu Apa lagi yang mengganggu Ini juga pernah dijadikan Tersangka Datang ke Apartemen ya Terus di sana Pokoknya dijadiin Tersangka oleh suaminya Gara-gara Jadi saat itu Saya masih belum bercerai Pak Uya Jadi memang saat itu Thalia itu Dikuasai oleh mantan suami saya Nah disaat dikuasai dengan mantan suami saya itu Saya tidak bisa bertemu dengan Thalia Jadi ada pembatasan akses disitu Nah pada saat saya datang Ya wajar dong Seperti apartemen disini Dan masih belum bercerai Masih suami istri Saya datang ke tempat kediaman saya Gitu kan Mau dengan anak saya Dan saya bawa Komnas Tim reaksi cepat Perlindungan perempuan dan anak Gitu kan Untuk melakukan mediasi Lalu dia teriak Di bawah ada brimob Di bawah ada brimob Siapa yang teriak? Mantan suami saya Ini di mana kas brimob Atau di apartemen? Di apartemen Di bawah ada brimob Keren banget Ini dia apa sih? Lebih dari presiden kayaknya Oke terus Nah lalu Di bawah ada brimob Di bawah ada brimob Panggil brimob Panggil brimob kesini Saya bingung ya Saya kan gak demo ya Biasanya brimob kan untuk demo Kalau gue jadi pemerintah brimob Gue ter singgung loh Brimob disuruh-suruh begini Mau orang biasa ya Mantan suami Oke terus Nah jadi Di bawah ada brimob Di bawah ada brimob Lalu chaos lah di atas sana Terus abis itu Saya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan Brimobnya gak berani naik? Brimobnya gak berani naik Karena udah rame gitu kan Di atas Singkat cerita Saya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan Saya tanya sama penyidik Pak ini saya kenapa Di gini-gini Mohon maaf bu Ini atensi Kalau bisa ibu Ketemu pimpinan saya Siapa pimpinannya? Dibilang gitu Terus abis itu Itulah gitu kan Siapa? Setingkat apa? Setingkat apa? Kombes Di Polres atau di Mabes? Polres Di Polres Oke terus Lalu abis itu Ini atensi gini-gini Coba ibu ngomong baik-baik Sama mereka Saya coba hubungin Secara Secara pribadi gitu kan Karena kami Saya kenal dia Dari matan suami saya Dan kami selalu Biasanya setiap Setiap bulan Satu kali Biasanya ketemu dengan Keluarga itu gitu kan Karena ada beberapa Proyek mantan suami saya Yang keterkaitan dengan Keluarganya mereka Begitu Nah habis itu Singkat cerita Pak Wiyah Saya dijadikan tersangka Di sana Ya saya ikutin lah Saya fight di persidangan Coba gaya-gaya kamu ke apartemen Mau ketemu anak kamu Jadi tersangka Pasalnya? 335 Ayat 1 Perbuatan tidak menyenangkan Manjah ya? Jadi Jadi selalu berlindung dengan Oknum polisi Dengan LP Dengan bankingan Jadi kamu tersangka Cuma di reka itu Sini dari gue Perlu dipertanyakan ya? Dan itu semua menjadi proses Sampai ada suatu pesan Sampai ada suatu pesan ke saya Bilang begini Tolong bilang kepada ibu itu Ini lewat salah satu penyidik ya Di Polres Saat di Polres Tolong bilang kepada ibu itu Jangan pernah ambil anaknya Saya kaget aja Kok bisa ya polisi Kayak begitu Dia gak tau perasaan saya Sebagai seorang ibu Saya ini melahirkan anak itu sendiri Pak Wiyah Mantan suami saya hilang saat itu Hamil dan melahirkan saya sendiri Jadi 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 ini wajar kan Maksudnya Seorang ibu Ingin bersama dengan anaknya Kenapa Kenapa harus Kenapa harus Mengatakan Seperti itu Jangan ambil anaknya Saya ibunya Saya ibu kandungnya Oknum polisi Begitu Saya bilang Sembida tolong Kamu kasih tau lagi Ke bapak itu Saya akan tetap Cari anak saya Siapa itu oknum polisi Ya bapak itu Penyidik Bukan Siapa Orang yang pangkatnya Kompes Iya Bagi Capo Resto Tahun berapa ini Tahun Antara 2019-2020 Saya udah lupa Karena udah lama sekali Terus akhirnya kamu Tersangka kamu ke persidangan Saya ke persidangan Masuk ke persidangan Saya fight Sehingga saya Jangan bilang Kamu kalah No Kamu menang Menang Berarti jaksanya bagus Jujur Yang bikin dia tersangka Menurut gue aneh Bener kan Coba ada perkara itu doang Ya aneh menurut gue loh Siap bisa juga gue salah Iya kan Dianggap kamu jadi Kini tersalah Iya pada saat tingkat pertama Saya bebas Tapi yang kedua ini Kasasi Kasasi saya apa Belum Belum ya Kasasi Iya saya gak tahu Oh jadi sekarang kamu masih gantung juga Kasasinya menang Hah Kasasinya menang Oh gitu Gak tahu saya soalnya Saking kamu punya masalah Sampai bingung Soalnya banyak banget Diruntut di sini Semuanya itu Jadi kalau udah Ini putusan gitu kan Bingung Terus gak lama Kita di ini lagi Ini dia banding gitu Terus kalau udah selesai Ngajuin lagi Jadi Yang sini belum beres Yang sini Yang sini belum beres Yang sini Jadi semuanya banyak Perkaranya Itu ibu kenapa Aku pengen punya cita-cita Kapan negara kita tuh Benar-benar punya Rasa keadilan Yang tidak punya siapapun Makanya ya pas Sorry Kalau kita olah-lahat lagi Pasang 335 itu kan Perbuatan dari penyenangkan Harus disetai dengan kekerasan Waktu itu ada kekerasan gak bu? Ibu ada kekerasan gak? Gak ada kan aneh? Kecuali waktu itu Sebelum ditambahkan Harus ada kekerasan Entah didorong Atau gini Pegang gitu kan sentuhan Ini gak ada kekerasannya Perbuatan tidak punya nangka Cuma dateng ke apartemen Mau ketemu anak Jadi tersangka Sampai ke pengadilan Dia disiksa Dianiaya Di mal Ada sebuah CCTV-nya Gak jalan Gak jalan Gak jalan Aneh Tapi nyata Tapi nyata Ini ada di negara kita Bukan di negara Wakanda Ayo dong Ayo tugas kita dong Cepat Gimana benahin ini Bener gak sih? Gemes gue Maksud kita itu Gimana caranya Supaya negara ini hadir Jadi sekarang emang belum hadir Emang iya sih Hadir Maksudnya Maksud saya Negara hadir untuk Ini kan Masalah-masalah seperti ini Tidak hanya jatuh ke Ibu Elin aja Banyak Banyak Kita nanganin Ada ratusan orang ini Jadi Gimana caranya Negara hadir disini Untuk Ini loh Perempuan-perempuan Yang seperti ini Istilahnya Kalau teraniaya Ya Iya gitu ya Karena Dari Dari PN ini Terus Dia digugat lagi Ke yang lain Dia mau bertemu Dengan anaknya Terus Akhirnya Dijadikan Apa Tersangka Tersangka Di sana sini Di sana sini loh Ini Pak Wia Jadi Sebetulnya Ngelihatnya Kasian juga Capek gitu kan Iya pasti Iya Capek banget gitu Makanya Akhirnya kita Ya udah Minta tolong nih Gimana caranya Supaya Inilah negara hadir Untuk Masalah-masalah Seperti ini Ini Sebetulnya Kalau dibilang Masalah sepede Ini juga Bukan masalah sepede Ini masalah besar Ini bahkan Bahkan seperti gunung es Ya kan Kelihatkan kerucut di atas Tapi di bawahnya kan Banyak yang mengalami Seperti ini Gitu Mungkin Yang bisa bersuara Beberapa persen Tapi di bawah Itu kan juga Banyak gitu Yang mengalami Hal-hal yang seperti ini Gitu Iya sih Sebetulnya kan Kemen PPPA Itu lembaga negara Yang memang Tepoksinya Untuk melindungi Anak dan kumpuan Tapi sampai sekarang Jujur aja Bu Menteri Kalau saya lihat Dari berapa Kasus yang banyak ini Kemen PPPA Ya cuma Begitu-begitu aja Gak bisa Punya Memenang Untuk Gimana Apa yang Memenuhi hak-hak Orang tua Yang memiliki hak asur MA juga Disini Harusnya Bisa apa ya Bisa untuk Punya peran Mekanisme Untuk peran penting Penjemputan anak Terhadap Si Yang punya hak asur Ya kan MA juga Saya bukan Belum jadi DPL Saya orang biasa Saya artis Yang Anda bilang Alay Tapi saya Peduli Sama begini-begini Gitu kan Karena Bener gak sih Salah Kalau komen Gue salah Dan Komnas Sempat Percuma Gak usah Yang Semua Semua Paling rekomendasi Doan Habis-habisin Paling duit negara Kan Iya Emang Jujur aja Masalah Lama gue Ngomongan gue Ayo kita berdebat Kapan Berdiskusi Biar Komnas Juga ada Gunanya Gitu Kadang gue pikir Apa gue jadi ketua Komnas Menteri Gitu kan Ya gak sih Kritik loh Dari warga Biasa Belum jadi DPR Saya Tapi kalau jadi DPR Gue bingung nih Pengen yang membahawai Kementrian apa Nih Mungkin kalau Masa gue jadi nanti Ngomel-ngomel Mulu Ada orang nambut biru Ngomel-ngomel Gitu Tapi kan yang akhirnya Melaksanakan Mengaplikasi Undang-undang itu Mengimprimulasi Undang-undang itu Pelakunya Undang-undang ada Tapi untuk Cara mengeksekusinya Itu yang Sampai saat ini Gak Ya kayak Cemen Jadi negara Cemen Gak punya kekuatan Nah Pak Prabowo Nanti nih Kita perlu Pak Prabowo Presidenku Kita perlu ngobrol berdua nih Masukan dari Seorang artis alay Ajak kami Pak Uya Boleh Nanti kita Ini Cek Komisi berapa sih Dibawahin Kemen PPA Perempuan anak Komisi 8 Jadi gue masuk komisi 3 Komisi 8 Komisi 8 Komisi 3 Kalau 3 bisa kemana-mana 3 aja 3 aja Tiba kalian cocoknya Cek jadi komisi berapa Oke gitu Tapi gapapa Kita coba Karena sekarang Tugas kamu adalah Dua nih Mengembalikan Atau merebut Bukan merebut ya Membawa anak kamu Kembalikan Karena kamu yang Pemegang Kakasu Dan juga Ini pihak Ya Hukum Atau negara Terus memberikan jawaban Kenapa sampai Berapa kali S19 Bukan ini Yang Ini Apa PK Anaknya belum bisa Sudah ingkrah Sudah ingkrah Mesti belum bisa Ini lagi Terus kenapa Kasus Laporan Yang kekepolisian Gantung S19 Bulak-balik 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 Ada apa ini Sekarang digugat lagi Di PN Tanggerang Di PN Tanggerang Tapi Tapi kalau sampai digugat Kamu kalah Masa kita mesti pindah negara sih Kacau sih negara kita Sudah PK berapa kali Sudah PK Sudah Nebi Sididak Tolonglah jangan sampai Pindah negara Jangan sampai Masyarakat Indonesia Kecewa deh Dengan adanya Carut-marut Menegakan hukum Yang ada di Indonesia Bentar gak sih Itu lah Kenapa Gue ngerti Anak gue Nino Kenapa Gak mau jadi polisi Gak mau jadi pengacara Karena dia kemarin Dia bilang gitu Gue gak mau Pak aku gak mau Jadi profesi Yang akhirnya Gak objektif Ngurusin orang Karena dia banyak Kecewa kali Ngeliat Sistem-sistem yang Kalau bapaknya podcast Dia nonton disini Gitu kan ya Padahal gue pengen Anak gue jadi pengacara Polisi gitu kan Jadi jadi apa dong Sekarang di Amerika Maksudnya jadi polisi LAPD ya Seri LAPD Oke Tapi semangat ya Terus semangat ya Semangat Terus semangat Ada Masukan gak dari mungkin Apa yang dilakukan nih Untuk memperjuangkan ini terus Ya intinya Sebenarnya sih Ini kan masalah Hukum dan hati lurani Mas Iya Ya Hati lurani Ya ini kan ibunya Bukan siapa-siapa Ya temuin lah Itu pertama kan Yang kedua Masalah pidananya nih Tolong lah Biar tenang-benerang lah Dalam arti ya Sudah sesuai prosedur hukum aja ya Sudah laporan Sudah ada Pes 19-nya Bagaimana supaya Memang lanjut Dalam arti lanjut Karena dari ibu ini juga mungkin Sudah bagaimana Untuk RG pun Ibu ini gak mau Sudah cukup Karena sudah berapa kali panggilan Itu akan memperlambat berkas saya Yang sangat keceman Pas kejadian itu kan Seperti yang tadi ceritakan Gak ada yang menolongin kan Jadi cokek segala macam Gak ada yang menolongin kan Kalau ada saya mungkin Saya tergerak untuk menolong Cuma saya gak tahu juga kan Saya gak ada di situ Cuma intinya Intinya gini mas Semuanya dilepas dari hukum Arti mulai dengan pikiran kok Mindset kita dan hati aja kok Ya kan Saya bagaimana juga Orang dari sana Orang semua baik kok mas Ya orang baik Pokoknya Intinya kita Saya pribadi Cinta dengan negara Indonesia Dan kepolisian Tolonglah dalam arti Semuanya Semuanya smooth Perjalanan baik Sesuai dengan koridor hukum Supaya mencapai Hasil yang terlalu menerang Karena kemana lagi Masyarakat harus mencari Perlindungan Kalau bukan ke penegak hukum Siapa lagi Kalau misalnya Andai kata Masyarakat melihat keadaan hukum Dengan kasus seperti ini Gimana orang mau percaya Justru harusnya Polisi itu menjadi Tameng terdepan ya Untuk melindungi Ini apa Warga negaranya gitu Karena mereka berada di Selalu berada di Harus di Terdepan gitu Tadi oknum Pangan lima tertinggi ya Tadi oknum Oknum Dari oknum aja Karena oknum aja Oke kalau begitu Minta komennya Buat kalian Yang mau kasih komen Dan juga Nanti saya akan langsung Berikan ini ke Pak Karyoto Pak Kapol Demethojaya Dan mungkin Pak Lizjo Sigit Akan saya berikan juga Pak Kejagung Pak Kejagung juga Iya Oke 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 nanti gue kasih Kejagung Kejagung juga Ya Oke Kalau begitu Mudah-mudahan Ini bisa semua beres Masalah di Laporan di polisi jalan Masalah Hakkasu anak tetep Udah selesai sebetulnya Udah selesai sebetulnya Hakkasu anak tetep Bukan ini Anak bisa langsung Tereksekusi Tereksekusi Menurut gue ini cuma satu kuncinya apa M A Bener gak sih? Makam Agung kan? Paling tinggi Udah Udah yang dia punya mekanisme untuk Apa gue mesti jadi ketua makam Agung Karena gak ada paksaan itu Pak Gak ada paksaan MK aja Iya Gak ada unsur paksaan Gak ada unsur paksaan Dari hasil putusan ini kan Jadi gak ada unsur paksaan Gak ada represifnya Iya Jadi Lembek Omon-omon Iya sama Kayak misalnya Alimentasi kan Kalau bercerai nih Anak harus dapat sekian juta Setengah dari penghasilan anak tuanya Kadang-kadang dikasih Gak ada Indonesia bro Kalau di luar ini gak bisa Lu langsung negara Berhak ngambil Harta lu secara paksa Ngambil rekening lu Kita gak usah sebutin negara ya mas ya Mungkin kita tahu kan Negara adidaya Iya Baru melindungi Ya itu Kalau negara adidaya Negara luar yang emang Lebih bagus Kita gak usah Ya ragu-ragu untuk ngomong Untuk contoh baik Bentar gak Bentar gak Ya udah gitu aja Oh iya Boleh gak saya titip pesan Boleh, boleh Silahkan Kepada yang terhormat Bapak Kapolri Bapak Pejagung Bapak Estebur Bapak Burhanuddin Ya Burhanuddin Saya mohon tolong Terhadap LP66 Saya tahu banyak sekali Yang bermain dengan kasus ini Di setiap ada kasus Ada celah hukum Di setiap ada celah hukum Pasti ada Uangnya di situ Saya mohon keadilan Untuk kasus saya Saya mau Bagaimana memperlakukan Bagaimana seharusnya Tersangka tersebut dilakukan Terhadap Apa namanya Ancaman ini Ancaman 5 tahun Padahal pasal 21 Kuhab ayat 2 itu menyatakan dengan jelas Ancaman 5 atau lebih Itu ditahan Tapi kenapa tidak ditahan Saya membuat saya jadi Ini kenapa Ada apa Seperti itu Lalu yang kedua adalah Saya ingin Ini berkas segera P21 Dan kami bersidang Fight di persidangan Seperti itu Kita akan buktikan Kita akan buktikan di persidangan Bukan dengan cara Backing Membacking Atau bisa tolong dengan siapa-siapa Seperti itu Kita fight lah di persidangan Kita buka semuanya di persidangan Bapak Kejati DKI Jakarta Saya minta tolong Ini biar bisa menjadi Contoh yang baik Dalam penanganan kekerasan Terhadap perempuan Oke Pak Kapolda Bapak Kapolda Tolong lihat Anak buahnya ya Pak Banyak sekali Yang mungkin terjadi Mungkin ada Elin-elin yang lain Seperti itu Pak Saya mohon adanya Apa namanya Perhatian Bapak Bukan hanya di level-level atas Tapi Bapak benar-benar Turun ke bawah Itu Mungkin mantan suami Mantan mertua Saya mau bilang ke Anak saya aja Ke Artalia Gabriel Ini Mami Mami yang selalu ada untuk Artalia Mami tidak akan Mau menangis lagi Mami mau tersenyum Untuk Talia Suatu saat Nanti kalau Talia udah besar Talia Mami yakin Talia akan cari Mami Cari Mami Di tempat Asal Mami di Palangkaraya Talia datang ke Palangkaraya Temukan Mami di sana Talia tanya sama orang di sana Mana Mami Artalia Nama Mami Aileen Halim Ingat ya Talia Nama Mami Aileen Halim Mami tunggu Talia di Palangkaraya Dan video ini akan tetap ada di Youtube ini Amin Apapun yang terjadi Amin Ya mudah-mudahan gak usah sampai Gede nyari Mudah-mudahan berapa bulan lagi bisa Jadi Tapi kalau sampai terjadi Jadi Ada video ini sebagai bukti Untuk bisa nyari kamu Ya Dan nanti Saya udah tua Mereka Sama Udah jadi 5% Atau udah jadi presiden 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 Jadi gubernur Gubernur DKI Betul Gimana jadi gubernur DKI Eh Gubernur DKI Kan yang dijaksa Kan yang dijaksa Bisa aja Itu besar loh Oke Terima kasih banyak guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mengapa kau tega Melakukan itu Kaukai hati ini